selamat menikmati mami lagi makan siang di daerah margonda depok di surabi bandung pinggir jalan besar mami lagi pengen tau proses pembuatan surabinya check it out dengan surabinya dimasukkan ke dalam cetakan kemudian mami kan pesernya nih surabi telur kornet sudah dimasukkan kornetnya dan sebelumnya telurnya sudah di aduk-aduk sambil barahnya tetap menyalah ya guys nah nanti setelah kornetnya dimasukkan ditutup kembali deh tunggu sampai matang dan adonan satu lagi mami pesan surabi pakai nangka toppingnya tuh nangkanya sudah diiris-iris wah kelihatannya sedap banget nih ya giliran sahabat nih untuk santapnya nah sekarang giliran buat campuran mayonaise nya guys mayonaise nya mami minta sedikit pedas ya jadi sama abangnya ditambahin saus pedas deh biar tambah yummy yummy yes ternyata surabinya sudah siap nih wow asapnya sampai keluar-keluar nah yang surabi nangka itu kan versi manis jadi ditambahin susu kental manis biar lebih sedap wow ternyata atasnya ditambahin keju guys ini dia mayonaise nya aduh jadi gak tahan ini mau melahap semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak mantap mami lagi ada di depok margot haraya kita lagi pesan makanan surabi ini khas sunda tapi memang sebenarnya makanan nusantara macam-macam ya ternyata ada di daerah lain pun makanannya persis kayak surabi tapi mungkin namanya berbeda kalau mami karena orang sunda jadi mami kenalnya namanya surabi seperti itu dan ini adalah menunya durian eh salah nangka keju yuk kita icip dulu ya bismillahirrahmanirrahim kita belah tengahnya tadi durian eh ada menu yang lain datang tuh mami pesan yang lain juga ada ini ada nangka dengan adik idinya bismillahirrahmanirrahim hmm besar di suapannya mantap kan ah mantap hmm oke berikutnya ini yang gurih ini sih katanya favorit nih ini penur dia aduk-aduk ada kornetnya tuh ini kulit ini nya nih ih bener-bener nih aduh masih panas nih tuh kulit belakangnya tuh agak-agak gosong-gosong gitu crunchy jadi ciri hasil surabi kan enggak ada yang mulus bawahnya pasti aja rada-rada gosong gitu hmm dan dikasih mayonaise dengan saus pedas waduh masya Allah bismillahirrahmanirrahim up satu kali hmm 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 hangat hmm hmm mami suka deh ini nya nih belakangnya nih bawahnya di mulut tuh kres-kres-kres gitu hmm aduh top banget mayonya juga enak tuh hmm kan best ini minumannya arah ala mami minta ya hahaha jus jeruk hmm dari kepanasan ketemu es langsung rrrr baiklah kita coba menu berikutnya ada kakak crunchy in frame rambutnya basah ya kita habis berenang soalnya hahaha nah menu berikutnya adalah mie goreng seafood dan nasi goreng seafood yes nasi goreng seafood kita icip-icipit nih kak ya aku mau coba ini soalnya ada udangnya yes mana mami cari dapetnya apa ih udangnya imut ya bu ih 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 ada ada cumi ada cumi guys hmm iya hmm ternyata hmm enak hmm ini mie gorengnya mie goreng burung darah gitu ya bu ya mie goreng telur mami itu punya iya ini menunya arah mami ini punya aku itu menunya kakak nasi goreng tapi mami mau icip-icip oke mau review dulu mami ini punya buku hmm 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 menurut aku sih asinnya pas ya hmm benar gak terlalu asin gak terlalu gimana mami juga asinnya pas gurihnya pas kecapnya gak bedok endul hmm ih luar biasa disini restorannya bertahan lama karena rasanya luar biasa enak di pinggir jalan margonda raya gampang dicari paling kelihatan lokalnya berhadapan dengan abnormal rasanya abnormal sederetan dengan detos enak oke mami coba nasi gorengnya yang ada nih potongan cabainya buat mami potongan cabainya itu ya apalah eh cabai loh wih minta udangnya jatuh gak punya kakak bismillahirrahmanirrahim enak enak mami menu aku udah susah mami menu aku udah susah katanya eh pemiliknya datang ini guys jangan ditindalkan pemiliknya mau ambil mie goreng aku kembalikan aku kembalikan rusuh ya rusuh pulak balik makanan nah ini dia nah ini tadinya mie siram ayam mie siram ayam wah masya Allah dia seperti mie rebus biasa dikasih telur ada sayurannya tetapi spesialnya dia dikasih ada suiran ayam juga bismillahirrahmanirrahim kita coba kuahnya wah juara the best aduh enak banget masya Allah memang ya kalau udah nyampe mulut mami gak ada yang gak enak enak dan enak banget masya Allah masih berasok kan ini kan tadi mami masih panasan di lidah makan tuh surabi bismillahirrahmanirrahim kakak harus coba itu mie yes mie rebus enak banget kuahnya kak bismillahirrahmanirrahim ini rebus enak surput enak enak banget enak enak banget ya coba minyak puter-puter ala spaghetti ada iya dia boleh dikit kentang goreng pengganti nasi ya emang kesukaannya arah aja mantap tuh halo halo punya arah punya arah katanya enaknya ini kuahnya ya kak ya tuh enak banget enak sih kakak lebih suka minyak kakak pencinta mie soalnya tapi kayaknya kakak cinta semuanya deh bahaya tuh mami bingung simpan mana nih oke lanjut lanjut alhamdulillah disini restorannya memang sepi dan kursinya banyak jadi walaupun disini ada ada tiga table termaksud kita itu pun jaraknya jauh sih terpisah insyaallah safe dan sebelum kesini juga di depan sana eh di belakang sana tadi tuh ada wasapel kita cuci tangan meja-meja kita sempur-sempur hand sanitizer saling menjaga aja sebenarnya mungkin sama pihak restoran sudah dibesikan tetapi kita menjaga untuk make sure karena kita yang langsung pakai ini saingan mami kalau makan juara guys tadi aku udah makan terus makan nasi gareng dan makan ini perutnya masih lapar banget soalnya kita habis berenang pasti capek pagi-pagi sepedahan terus kita sekarang berenang baru kita makan siang ini tadi paginya cuma makan roti tapi mami makan nasi kuning bahaya kan best ini untuk teman-teman yang di depok rekomen mangga silahkan mampir enak banget tuh nasi gorengnya jos ya kak mangga silahkan nanti mami cantumkan lokasinya dengan alamatnya ya di kolom deskripsi oke thank you for watching yang belum subscribe subscribe dulu dong dan tekan tombol loncengnya kalau ada iklan jangan di skip ya tonton dulu iklannya dan tungguin video mami berikutnya oke bye 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.